Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koen Run Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Di video kali ini kita akan review MiG wireless andalan saya, yaitu tipe CT1 Pro Terima kasih telah menonton! Kalian tahulah ya, CT1 yang non-pro yang dulu pernah saya review Dan itu penjualannya dahsyat sekali ya Kalian tahu, di penjualan Kalau kalian cek, CT1 non-pro itu sudah hampir penjualannya 800 set Di semua marketplace saya Entah itu Shopee, Tokped, kemudian Bukalapak, Lazada, dan lain-lain Itu sudah sekitar 800 set, bayangin ya Dan itu juga belum termasuk dengan penjualan offline Jadi untuk ngomongin kualitas MiG wireless dari asli dengan tipe CT1 Itu nggak perlu diragukan lagi Karena kita lihat dari penjualannya saja sudah sangat banyak yang diminati Dan pastinya untuk kualitas suara saya jamin teman-teman itu kualitas top Dan di video kali ini saya sama sekali tidak di-endorse Atau dibayar oleh asli, ini murni pure Saya ngomong apa adanya Dan ini adalah salah satu MiG andalan saya Buat pemakaian kayak di lapangan, meeting, karaoke, dan lain sebagainya Dan saya selalu mengajarkan kepada customer saya Untuk tidak ragu menggunakan MiG wireless dari asli CT1 Pro ini Dan juga harganya ya sekitar 1 jutaan saja ya Dulu kalau saya review, kalau tidak salah harganya masih Rp 950.000 Saya juga harus minta maaf kepada teman-teman Pada saat saya review Rp 950.000 Tahu-tahu Indonesia pajak naik Jadi ikutan naik Jadi mohon maaf ya Makanya saya selalu bilang Saya nggak mau selalu sebut harga di video Karena ke depannya kalau ada naik harga Itu nggak bisa saya ubah Jadi selalu saya bilang Saya akan tulis di bawah komentar maupun deskripsi box Seperti itu ya Dan untuk sekarang Asli CT1 Dia keluarkan yang seri Pro Bedanya apa? Yang jelas Dari receivernya saja sudah dibikin lebih panjang Yang artinya Untuk kualitas MiG Dan untuk sinyalnya Jauh lebih stabil Dibantu dengan 4 buah antena di bagian belakang Kemudian Di display Ini teman-teman bisa lihat Ini kualitas dari displaynya juga bukan kaleng-kaleng Samping kiri kanan ini sudah disediakan Volume ke knob Volumenya itu kayak ada parameternya segini loh Jadi ada suaranya gitu Kemudian teman-teman juga bisa Atur frekuensi Lewat displaynya ini Teman-teman tinggal tekan up dan down Dan tekan tombol set Simple saja ya Fitur yang kedua Untuk CT1 Pro Untuk anti-feedbacknya sudah disediakan 8 preset Gila ya Ini makin stabil lagi untuk anti-feedbacknya ini 8 preset Bawaan di Bawaan di CT1 Biasa Itu hanya 1 preset Sekarang Dia tambahin Anti-feedbacknya 8 preset Nah untuk kualitas suara Pastinya Saya tidak akan ragu dengan tipe ini Untuk suara Dibanding CT1 Pro Dan CT1 Non Pro Beda hanya di Low-nya saja Jadi untuk CT1 Pro Low-nya ditambahin sedikit Jadi untuk di bagian Low Suaranya Lebih enak lagi Lebih soft Ya di bagian Low Hanya beda di Bagian Low-nya saja Sudah saya tes ya Kemudian untuk CT1 Pro Ini terdapat 4 warna Ya ada warna merah Seperti ini Kemudian warna silver Ini silver-nya hanya di CT1 Pro saja Kemudian Warna champagne Ini dia Champagne Dan yang terakhir Adalah Warna black Sebenarnya ada juga yang warna biru Cuman Lagi kosong birunya ini Jadi CT1 Pro itu Khusus tipe CT1 Pro Tidak mengeluarkan Warna biru Ya Jadi Hanya hitam Champagne Silver Dan merah Keren banget merahnya ini Seriusan Kemudian CT1 Pro Ngeluarin Ya Ini adalah Body pack Jadi Ada 3 jenis Teman-teman juga bisa Menggunakan CT1 Pro Yang 2 headset Ya Bawaannya Ini dapat 1 clip on Ini saya jelasin lagi Jadi Biar teman-teman Tidak bingung Saya pinggirkan dulu Saya akan mulai dari 0 Jadi untuk CT1 ini Ada 3 jenis Ya Yang pertama Ini ada 2 headset Plus 2 clip on Atau Bisa disebut LL Ya Jadi Tipe LL ini Teman-teman Dapat 2 headset Ya Kemudian 2 clip on Nah Ini opsional ya Kalau misalkan Teman-teman Mau pakai Headset Berarti Untuk clip on nya Juga harus Dicopot dulu Seperti ini Gambarnya Kadang ini Teman-teman Ada Salah Ini ya Salah pemikiran Atau salah kapra Jadi Clip on nya ini Disimpan Teman-teman Juga bisa pakai Headset Jadi opsional Seperti itu Seperti ini Jadi bukan Dapat 4 mic Tidak gitu Hanya dapat Body pack nya Dapat 2 Tapi mic nya Dapat 4 2 headset Kemudian 2 clip on Seperti itu Penjelasannya Mungkin Sudah jelas Oke Kemudian Tipe yang kedua Adalah HL Jadi Handle Clip on Headset Jadi Tipe yang kedua Yaitu HL Handle Plus Clip on Headset Nah Teman-teman Dapat 1 buah Mic wireless Handle Kemudian Dapat 1 body pack Plus Clip on Dan headset Ini saya simpan dulu Biar tidak salah lagi Nah Tipe yang kedua Seperti itu Tipe yang ketiga Nah Ini Standar lah ya Tipe 3 HH Atau Handle Jadi Dapat 2 buah Mic handle Seperti itu Jadi ada 3 tipe Untuk CT1 Pro ini Nah harganya Cek aja di kolom komentar ya Tinggal klik di bawah Gampang lah ya Gak usah saya sebutin Saya takut salah harga Dan akan naik lagi Seperti itu Oke Untuk bahan Dari asli CT1 Pro Sama persis Dengan Adiknya Full metal Semua Ya Koditasnya Mantul Bukan kaleng-kaleng Disini ada juga Ada display Menampilkan nomor frekuensi Yang teman-teman bisa Atur disini Seperti itu Kemudian Untuk bahan Di Body pack CT1 Ya Ini bahannya Plastik ya Kiri kanan Ini semuanya plastik Tapi ini bukan plastik Yang murah Ini sangat koko Kalau buka penutup baterai Tinggal dicongkel aja Seperti ini Tinggal Masukin baterai A2 Ya Untuk mic clip on Ya Ini menggunakan baterai A2 Dan untuk mic pegangnya juga Baterai A2 Semuanya baterai A2 Alias Baterai jam Seperti itu Oke Untuk aksesoris Bawaan Dari CT1 Yang pertama Teman-teman Dapat Empat buah antena Ya Buat receiver Ini contoh Mic Wireless Yang ini ya Yang lainnya Kemudian Teman-teman Dapat Dua buah baterai A2 juga Nah ini khusus Yang buat Di luar pulau Biasanya Baterai Memang saya tidak Includekan Karena nanti Pas dicek Biasanya sudah Pasti ditolak Karena ada Baterainya Seperti ini ya Meskipun itu Tidak terpasang Tapi tetap aja Akan ditolak Sama Expedisi yang lain Dia Anti mic wireless Biasanya Seperti itu Kemudian Ini teman-teman Dapat satu Adapter Ya 12V Dan teman-teman Dapat Satu buah Kabel Koneksi AKai Atau TRS Ya Yang terakhir Adalah Ini bagian Yang teman-teman Suka Ini pastinya Hardcase Dapat Full Seperti ini Full hardcase Bahannya Bukan bahan Murah Aluminium Oke Bisa cek Teman-teman Kalian Dengan harga Sekitar 1.400.000an Dapat Satu buah hardcase Kemudian Mic wireless Bahan full metal Receivernya Juga Bahannya full besi Makanya Saya bilang Tipe ini Sangat Top quality Harga Miring Suara Bukan Main Kemudian Fitur Di receiver Di receiver Ini Hanya Bisa 100 channel Masing-masing Channel 1 Dan channel 2 Hanya bisa 100-100 Total bisa 200 channel Yang teman-teman Bisa adjust Atau Ganti Frekuensi Ya rata-rata Seperti ini Yang Pro semua Dia gak bikin Frekuensi Yang Banyak Teman-teman Juga boleh cek Ada beberapa Tipe Atau Beberapa Merek Yang memang Kalau receiver Besar Biasanya Paling banyak 100 channel Saja Seperti itu Ya mungkin Kalau saya ada Salah kata Ya monggo Silahkan Koreksi Sekarang Saya akan Tes untuk Suaranya Dan Akan saya Tes untuk Jaraknya Juga Baik Kita tes Suaranya Ini saya menggunakan Mister Ini saya menggunakan Mic wireless Warna merah Cek 123 12 Dan 3 12 Dan 3 Disini Ada RF Untuk Lombang Frekuensinya Ini Untuk Signal Indikatornya Dan Ini Presentasi Baterai Disini Ada Tiga Menu RF Def Dan Lihat Disini Pilih Misalkan Saya mau Pilih Di frekuensi 698 Ya ini Kedip-kedip Teman-teman Tekan Set Habis itu Untuk display Yang di Mic wireless Ini Arain ke IR nya Sini Oke Kita coba Ini 699 Coba Saya ganti Lagi Saya ganti Ke 695 Tekan Set Kita langsung Tekan Set Ini IR nya Akan Kedip-kedip Dan Kita arain Mic nya Kesini Ya Ini Suaranya Sudah masuk C1 123 Begitu Juga Untuk Frekuensi Di Sebelah Kalau Saya Pindah Ke Sebelah Juga Bisa Tekan Set Langsung Perpindah Untuk Mic Wartas Sini 123 Dan Saran Saya Mic 1 Dan Mic 2 Untuk Frekuensi Memang Harus Beda Lagi Juga Gak Bisa Disamain Ini Memang Sudah Disetting Dari Public Jadi Mic 1 Dan Mic 2 Itu Beda Untuk Suaranya Seperti Itu Baik Sekarang Kita Akan Tes Untuk Jarak Dari Mic Wartas C1 Antara Mic Pegang Maupun Mic Headset Jadi Saya Akan Coba Satu Satu Dan Saya Disini Posisi Di Lantai 4 Pastinya Tim Saya Akan Jalan Dan Saya Ambil Video Dari Atas Sini Jadi Kita Lihat Untuk Kemampuan Ini Tembus Berapa Lantai Seperti Itu Yuk Ini Di Posisi Seperti Ini Langsung Dipakai Ke Kepala Coba Oke Ini Akan Jalan Dan Ini Body Peg Langsung Di Bagian Belakang Seperti Itu Untuk Cara Pemakaian Di Clip Atau Dikocek Aja Oke Sekarang Langsung Jalan Ke Bawah Langsung Jalan Yuk Sambil Jalan Langsung Turun Ke Lantai Mantap Clip On Lantai 2 Handel Lantai 2 Mix City 1 Tangga Lantai 1 Mix City 1 Handel Mix City 1 Clip Out Oke Sekarang Kita Lihat Di Posisi Luar Lantai 1 Sambil Jalan Long Jalan Oke Sambil Ngomong Cic 12 Cic 1 Cic Low Tic 12 Headset Headset Yang Headset Sekarang Cic 12 Cic 1 Cic Low Tic Tumbus Coy Long Hadap sini Long Oke Oke Si Bini Menghadap ke Lantai 4 Oke Sekarang Ngomong Coba Cic 12 Cic City One Headset Ini Yang Handle C12 C12 Headset Keep on Yang Handle C12 C Low T12 C Low T12 Jauh banget deh Low T12 C One C C Low T12 Lone Long Long Tahan Tahan Oke Oke Sekarang kita lihat posisi Untuk Tahan Disitu Tahan Tahan Oke Bini Di posisi itu Kita lihat Untuk sinyalnya Masih penuh Tidak Ini jarak Sekitar Dari Lantai Anggap aja Ini 50 meter Oke Ini kita lihat Bini Masih kita tahan Sekarang kita lihat Di posisi Sinyal mic Wow Penuh masih Ini ya Sinyal RF Mix 1 Clip on Sama headset Di sini Masih penuh Di jarak 50 meter Dan sekarang kita suruh Naik lagi Baik Jalan lagi Jalan Long Jalan ke sana Tahan 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 Oke Di posisi Ruko Seberang Ini kita lihat Untuk sinyal Indikator Di sebelah situ Kita lihat Untuk Sinyalnya Penuh Masih penuh Anjay Gila ya Ini Sekarang kita coba Nyalakan Suruh jalan lagi Sampai mentok Seberapa Nah ini ada sinyal Naik turun nih Nah ini Teman-teman bisa lihat Bisa cek Gila Test 12 Nah ini Ini lagi ngomong Oke handle Ini we post Parkiran ya Oke Kita lihat Tese 12 Yang Keep on 12 yang handle Cek Low Test 12 Yang Keep on Mana orangnya dia Nah itu dia Menampak ke kaki Tese 12 Yang Nah ini udah post Apa Sebelah kiri lah Ini Ngomong 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 Cek Oke Mantap Handle Tese 12 Yang Keep on Cek Tese 12 Yang Keep on Baik sekarang Saya tes Untuk Anti feedback nya Ini masih di posisi 0 Untuk volume Di mic 1 Saya gedekin sedikit Ini saya deketin ya Teman-teman bisa lihat Posisi mic ini Akan saya deketin Ke twitter Jadi ini feedback Sudah mulai Oke Saya coba tekan Untuk anti feedback nya Sini Oke Masih feedback Kita tekan lagi Ya oke Tidak feedback lagi Nomor 3 Kita deketin sedikit lagi Nah 4 5 6 Nah 7 8 Jadi ini feedback nya Berfungsi Ya 123 Tese 123 Tapi bukan disarankan Buat pemakaian seperti ini Ya ini hanya saya tes Untuk anti feedback nya Bekerja atau tidak Ini di posisi 8 Ini sudah tidak feedback Saya coba Posisikan ke 0 lagi Kita coba tes Aduh Oke Saya tekan 1 2 3 4 Sampai 8 Saya tekan 0 lagi Berarti feedback nya Tidak bekerja Saya tekan lagi Nah ini untuk feedback nya Bekerja ya Ada 8 mode yang teman-teman Bisa atur Jadi sangat mantap Untuk Anti feedback nya ini Dan ini tidak Mempengaruhi suara Hanya Ada penambahan Kayak vibra gitu ya Saya pernah ketemu Mic wireless Ada anti feedback Tapi ketika kita tekan Anti feedback nya Dia malah suaranya Mengcut habis Untuk low dan high nya Jadi Suaranya agak pendam Tapi untuk di CT1 ini Sama sekali Tidak mengubah Karakter aslinya Jadi Hanya ditambahin vibra Seperti itu aja Untuk cara kerja Anti feedback nya Oke Mantap Dan sekarang kita coba Untuk mic clip on Nah mic clip on juga Berfungsi Ini posisi 0 Saya deketin Saya deketin lagi Saya deketkan lagi Ini feedback Posi 4 5 7 8 Nah ini posisi Paling dekat Dia tidak feedback Masih ada Tapi tidak sampai Feedback banget Nah sekarang kita coba Untuk hasil suaranya Vibra nya pasti ada C Nah teman-teman Denger yang dia bergetar Cek 1 2 3 Seperti itu Seperti itu Anti feedback nya Bekerja di mic clip on juga Wow Saya tampak Mantap Wow Paling dekat ini Sekarang saya lepasin Feedback Feedback nya Bekerja Oke Seperti itu Untuk Anti feedback nya Bekerja di mic clip on juga Mantap Asli CT1 Baik mungkin Itu saja Untuk review Mic wireless CT1 Pro Dengan harga sekitar 1 juta 400an Itu khusus buat mic Handle ya Harganya terjangkau Banget ya Teman-teman Sudah saya buktikan Untuk kualitasnya Seperti apa Kemudian Fungsi anti feedback Sudah saya buktikan Bahwa CT1 Pro Ini memang sangat Profesional banget Untuk mic nya Mic ini Kalau cocoknya Buat pemakaian apa Saya bilang Semua jenis kegiatan Sangat cocok Untuk Menggunakan mic wireless Dari CT1 Pro Ini Terima kasih yang sudah Menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komen di bawah Harga akan saya Cantungkan di bawah Komentar dan deskripsi box Terima kasih Akhirnya saya Koendra Thanks for watching